Nasib, nasib. Kalo buka dikontrakan, pasti sama minstan lagi. Coba kalo di kios. Banyak ada macem-macem. Belum lagi ada yang lewat, tuh suka ngasih tau Jill. Enak. Ayah kok malah diem sih? Kayaknya itu. Kayak apa? Itu kayak bus apa Mujidid? Hah? Mana? Hah? Aduh! Itu! Bener aja bus Mami! Gus apa? Gus! Ya Allah! Assalamualaikum, Sul. Waalaikumsalam, Bay. Lu dimana? Mobil masih sama lu kan? Gue kecelakaan, Sul. Astagfirullahaladzim. Epek mana? WRTT lagi bantuin Abay. Gus masalah mobil kesewaan yang kecelakaan. Wah, apa yang kecelakaan? Iya, sama Gus Mujidin. Hah? Sama Gus Mujidin? Mobilnya kendak fotoar. Dibawa kurba sakit mana? Aduh, gue harus nengokin Gus ini! Aku punya satu lagi yang kecil buat kamu. Jangan dilihat harganya ya, Di. Wah! Bagus banget, Masya Allah. Makasih ya, Sul. Kamu suka? Suka-suka banget. Ini cantik banget. Alhamdulillah. Gimana kondisi kesehatan anak Bapak setelah operasi? Belum, Sul. Barusan, saya ke rumahnya Gus Mujidin. Mau nagi janji. Eh, Gus malah kena musim, Mbak. Gimana mau ngomong? Padahal, saya butuh sekali. Ya, Bapak. Saya pikir anak Bapak sudah dioperasi. Min? Iya, Cing. Kamu ngapain ke kamar ini? Mimin mau ngambil chargeran di dalam. Soalnya tadi pas beres-beres ketinggalan chargeran Mimin. Min. Min, pakai chargeran saya aja ya. Saya ambilin dulu nih. Enggak usah ya, nak. Mimin pakai punya Mimin aja. Min, Min, Min. Udah, kamu ingat itu aja. Beres-beres buat buka puasa ya. Ya, nak. Gus? Jangan patah semangat, Pak. Terus harus ikhtiar. Terus dicoba. Mungkin Pak Kardi jangan cuma bergantung pada Gus Mujidin. Mungkin bisa dengan minta donasi ke Yayasan Sosial, Pak. Emangnya bisa? Insya Allah bisa. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Bapak silahkan hubungi ke nomor ini. Kemarin kebetulan ada teman saya yang butuh dana juga. Dia coba ajukan donasi ke Yayasan ini. Lalu disurvey kalau memang sudah sesuai. Insya Allah kalau berjodoh. Nanti langsung dibantu, Pak. Wah. Begitu ya? Terima kasih, Sul. Akan saya coba. Insya Allah. Anak Bapak segera tertolong ya. Amin. Kalau gitu saya pamit, Sul. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat kalian berdua yang sudah bikin Diana bertambah cantik. Ya, Pak Jun. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Keras. Nanti jadi kan bantuin gue masak-masak buat acara syukuran? Iya dong. Pasti jadi. Nanti gue ke rumah lo. Aku bantuin masak, Kak. Aku jago masak, loh. Tenang, kau mau dimasakin apa? Ini cuma syukuran biasa. Buat buka puasa bersama. Ya, tetap aja kita bantuin, Pak. Tenang aja. Yah. Diana ke Samsul dulu ya. Restet? Ya. Ntar kesini lagi kan, Di? Ya. Assalamualaikum, Sul. Waalaikumsalam, Di. Loh. Kamu udah disini aja? Istirahat. Istirahat? Enggalah. Aku abis jengukir abai sama ayah juga tuh. Gimana keadaan abai? Aku lihat sih dia gak terlalu parah, Sul. Emangnya kamu gak coba telpon abai? Belum sempet, Di. Dari tadi aku juga sibuk, Di ngurusin warung. Terus aku pikir juga ya biar abai bisa istirahat juga. Oh iya, Sul. Nanti kamu dateng ya ke rumah aku sama Cingeti juga. Aku mau ngadain syukuran kecil-kecilan sama temen-temen aku juga. Yah. Oke ya, Kamu gimana? Ayah aku udah izinin kok. Alhamdulillah. Yaudah. Kalau gitu insya Allah aku akan hadir tadi. Makasih ya. Gus, Gus disini. Gus sakit. Mimin. Mimin. Dari tadi jangan masuk kesini. Kan jadi gangguh istirahatnya. Gus dong. Istirahat. Maaf, Cing. Mimin salah. Min. Gus abatnya tadi kecelakaan. Terus pingsan. Makanya dibawa kesini. Dirawat di sini. Ya ampun. Jadi Gus kecelakaan. Maaf, Cing. Mimin lancang. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ayo sini. Sini. Min. Kamu pokoknya harus bantuin, Cing. Gimana caranya supaya lo gak tahu kalau Gus ada di sini. Ada di kamar ini. Di rumah ini. Iya, Cing. Baik, Cing. Tapi emangnya kenapa, Cing? Kok Gus harus dirahasiakan? Udah gak usah pakai nanya. Pokoknya ikutin aja omongan, Cing. Bisa? Iya, Cing. Mimpi apa, Mimin? Gus Mujidin bisa ada di rumah ini. Iya, Cing. Iya, Cing. Nasib, nasib. Kalau buka di kontrakan, pasti sama main stand lagi. Coba kalau di kios. Banyak ada macem-macem. Belum lagi ada yang lewat, suka ngasih takjil. kok Samsul masih belum nelfon gue ya? Apa dia masih marah sama gue? Eh, tapi kan Samsul di kios bubur itu sendiri. dia pasti kerepotan lah. Makanya gak nelfon gue. Kalau gitu gue aja deh yang nelfon Samsul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sul. Ehm, Sul. Gimana kios? Lancar. Maaf ya gue gak bisa bantuin. Alhamdulillah, aman, lancar. Ini gue juga udah mau tutup kok. Mau ada acara buka bersama dari tempat Diana. Kok gue gak diundang ya, Sul? Mungkin karena Diana tahu lo lagi sakit, Bai. Biar lo bisa istirahat. Oh, iya, iya. Sul, gue mau nanya. Lu masih marah ya sama gue, Sul? Marah apaan sih? Udah lah gak usah salah paham. Udah ya gue mau tutup kios nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja Samsul beneran gak marah ya sama gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum. Tawabikamal. 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 Amin. Kau tarik situ tuh, sebelah situ. Iya, Tet. Dia rapi lo. Aku juga ngerti, Tet. Aduh, kok mento ya. Tuh, itu rapikan lo. Udah. Aman semua lo. Ya Allah, Masya Allah, Diana. Kenapa? Lo cantik banget, Di. Ini juga brosnya bagus banget, ih. Beras. Bukannya kau yang menyuruh Bang Samsul beliin bros itu, Kak Diana. Bagus, Di. Bagus. Bagus banget, Di. Sumpah, ih. Cantik. Cocok, Dila. Iya, ini kado wisuda gue dari Samsul. Bisa aja Samsul. Bisa banget ya, Tet. Tapi bagus loh. Tet, bagus gak? Bagus banget ya. Bagus ya. Aku pun pengen kaya lo, Kak Diana. Ada yang ngasih bros gitu ya kan. Ih, enggak. Pertanyaan gue, lu buat apa? Pakai bros? Alamak, kan aku juga wanita, Ras. Aku juga pengen lah ada lelaki yang peduliin aku. Macam mana pula kawinnya. Iya, siapa? Lelakinya siapa? Misalnya Bang Abay gitu ya. Iya. Harus banget abay ya? Iya. Terus siapa? Siapa? Kayak maksud gue kan ada Royana, Opik. Banyak gitu. Kenapa harus abay lagi, abay lagi, abay lagi. Kayak ada cowok lain gitu. Ya kan? Emang kenapa sih? Wih, cemburu kok ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cing. Cing. Terima kasih ya. Alamak, tetap-tetapan orang ini. Ya, anak. Mimin. Dengerin ya. Sebentar lagi Pak RT mau kesini. Mau lihat Gus. Sekarang gimana caranya supaya Roy gak akan ketemu sama mereka? Hah? Aduh ala ye. Haji Bos Mami. Gak sama menisulit pisah, Natuh. Gimana caranya? Haji Bos gak tahu. Kan satu rumah. Jadi makanya aja ke mana, kek? Keluar atau apa gitu, biar gak ketemu. Eh, cing. Gimana kalau Mimin aja yang jagain Gus? Ya. Kenapa harus kamu yang jagain Gus? Bukan Muhrim? Iya, cing. Maaf. Kali aja Gus kan butuh sesuatu gitu, cing. Gak ada, Mim. Semua yang dibutuhkan sama Gus sudah ada lengkap di kamar itu. Tapi aja Bos Mami. Haji Bos Mami tuh gak bisa lama-lama nyimpen soal ini. Haji Bos Mami harus cerita sama Haji Bos. Ya? Iya. Udah tenang aja. Nanti pasti Mami cerita. Tapi nantilah. Setelah Pak RT datang ke sini. Gak bisa begitu aja kalau ngomong sama Roy. Mami harus cari waktu yang pas untuk jelasin sama Roy supaya dia bisa ngerti dan paham juga ngerima keputusan Mami ini. Ngerti kamu? Aduh. Gimana ya? Pik. Iya. Ana masih merindukan Diana. Sama Bos Haji. Ayah juga merindukan Diana. Eh. Maksudnya ayah rindu sama Yana. Hah? Ngapain Antum merindukan Yana? Hah? Eh. Asal Antum tau ya. Sekarang aja dia itu sudah jadi pengikutnya Gus Mujidin. Buat apa lagi? Udah. Gak usah dipikirin dia. Gak penting. Tapi kan Yana udah ikut Mami Bos terus Bos Haji. Ya itu kan karena Mami ngebelain Gus Mujidin mulu. Gimana caranya ya? Ajak Kaji Bos keluar? Gimana caranya objeknya. Maksudnya angin tego блиn. Gimana dengan kerasnya 가� khai? Gimana dengan kerasinya ini? Dan jugaPeranggian忍ementanyi lebih banyak. Aduh Alaya, mereka sudah datang. Terima kasih.